Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan disemprot cairan disinfektan. Penyemprotan disinfektan langsung dipimpin wali kota Jakarta Selatan, Marullah Matali. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Aris Setia di Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi. Aris bisa dijelaskan. Aris, bagaimana proses penyemprotan disinfektan di daerah Jakarta Selatan? Aris. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Pemirsa Metro TV. Saat ini proses penyemprotan disinfektan di kawasan Jakarta Selatan masih terus berlangsung. Kendati tengah dalam kondisi diguyur hujan yang sangat deras, para petugas pemadam kebakaran yang hari ini terlibat dalam penyemprotan disinfektan untuk dalam rangka penjegahan penyebaran virus COVID-19 ini tetap bekerja. Melihat juga kondisi saat ini yang tengah diguyur hujan, para petugas damkar ini tidak patah semangat dan mereka tetap melakukan penyemprotan di sejumlah publik area yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini. Dan tadi berdasarkan pengawatan kami, proses penyemprotan disinfektan di kawasan Jakarta Selatan ini tadi dimulai sekitar pukul 7.45 menit yang bertitik atau berpusat di kawasan stasiun Duku Atas dan diimpin langsung oleh wali kota Jakarta Selatan Marullah Matali. Dan dalam kegiatan penyemprotan disinfektan ini melibatkan dua unit mobil damkar yang berkapasitas 4 liter dan 10 liter. Dan kemudian ada 23 personil yang dimana diantaranya tiga personil merupakan personil backpack yang nanti akan bertugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah titik yang tidak dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran atau mobil unit pemadam kebakaran ini. Sara? Ya Aris, selain daerah jalan sudirum yang sudah Anda katakan tadi, area atau daerah mana saja yang menjadi titik utama disemprot disinfektan ya pada pagi hari ini? Aris? Ya, Sara, proses penyemprotan disinfektan di kawasan Jakarta Selatan ini tadi diawali dengan penyapuan atau pembersihan jalan yang dilakukan oleh street sweeper dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Dan barulah kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan oleh Satuan Dinas dari Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan ini. Dan dalam penyemprotan disinfektan ini tidak hanya area jalan Sudirman saja namun ada beberapa area jalan lain yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini yang dilakukan penyemprotan disinfektan. Salah satunya adalah Jalan Antasari, Sisingamangaraja, dan kemudian ada Jalan RAKART ini. Dan tadi sesuai dengan pengamatan kami, para petugas ini juga melakukan penyemprotan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini. Salah satunya adalah sejumlah pabrik area, mulai dari halte yang berada di Bendungan Hilir, kemudian ada halte di GPK, dan terakhir nanti akan diakhiri di kawasan Kementerian Pan-RB. Tadi para petugas melakukan penyemprotan secara detail sejumlah area di kawasan halte busway ini seperti jembatan penyembrangan dan juga area di dalam halte itu dilakukan penyemprotan oleh para petugas, terutama adalah petugas backpack sendiri yang memang bertugas untuk melakukan penyemprotan yang tidak dapat dijangkau oleh unit pemadam kebakaran. Sarah Baik, terima kasih Aris Setia atas laporan langsung Anda.